Yang kedua dari Widadi Sukhumi tentang berteman dengan waris Semoga Allah SWT menjauhkan komunis ini dari segala keburukan Allah menciptakan laki-laki dari perempuan pemirsa Dan memang memberikan kelebihan serta darah teristirik masyarakat Allah mengatakan dalam Al-Quran Surah Nisa Kata Allah Sementara Janganlah kalian sahi ciburu satu sama yang lain laki-laki dan perempuan Laki-laki memiliki balasan atas perbuatan mereka Mereka punya karakter sendiri, mereka punya tugas dan kewajiban sendiri Perempuan juga sama Punya karakter sendiri dan punya tugas sendiri Dan kalian sangat ciburu satu sama yang lain Dan mintalah karunia Allah SWT agar dimudahkan bisa menjalankan kewajiban masing-masing Jadi ayat ini ulama mengatakan Allah SWT menyuruh laki-laki menjadi laki-laki Dan perempuan menjadi perempuan Gak boleh diantikan yang lain Kasus sebenarnya orang yang cenderung menyerupai Bukan suka menyerupai lawan jenisnya Itu diharamkan dalam makanan Islam Haram hukumnya Hadis Bukhari kata Nabi SAW Allah melaknat Laki-laki menyerupai perempuan Cara bicaranya kah Jalannya kah Itu gak boleh pakaiannya kah Dan juga Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki Sama terbalik Buat-buatnya tidak boleh Masih-masing harus jalan dengan fiturannya Dan kalau ada orang yang Seperti ini sifatnya Tadi waria misalnya Lebih cendung kepada masalah Homoseksualnya lagi Belum kita bicara masalah itu ya Ini baru menyerupai saja sudah haram Dan itu yang dimasukkan dalam kategori dosa besar Belum kita bicara Dengan dia cenderung kepada Menjadi lawan jenisnya Maka dia akan menyukai Orang yang sesama jenis Dengan dia Laki-laki Dia ingin jadi perempuan Maka dia akan suka laki-laki Tidaknya homoseksual Perempuan Yang mau menyerupai laki-laki Lawan jenisnya Dia akan suka Sesama jenisnya Perempuan Maka dia akan lesbian Dan ini Nabi SAW menantarkan Apa namanya Lesbian diantara perempuan adalah Zina diantara mereka Walaupun Tidak menggunakan Mohon maaf kemarauan laki-laki Tetap mereka kalau Bercumbuhan dan segala Lesbian atau homoseksualnya Itu adalah perzinaan Di dalam mata syariat kita Dijelaskan dalam syariat kita Yang saya ingin datangkan Dari panjang Menimbul riwayat ini adalah Kalau perbuatan yang jenisnya Tidak boleh Dan dia Memang menjadikan itu sebagai Karakternya Sifatnya Pembawaannya Maka gak boleh juga Berkeman dengan dia Jadi secara otomatis itu Karena itu ada kelainan Sayangnya di Indonesia Dianggap waria itu Sebuah prestasi Bahan lucon Kalau kita lihat Hadis Bukhari Menjelaskan kepada kita Sebenarnya penyakit Yang harus diobati Bahkan Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Pernah menemukan Ada seorang waria Di selama Nabi SAW Ada yang suka laki-laki Kemudian dia Ngobrol dengan seorang sahabat Yang kebetulan Nabi SAW Dengar waktu lewat ini Dia kena suka Pada sahabat laki-laki ini Untuk menarik laki-laki ini Supaya suka sama dia Padahal juga laki-laki gitu Dia mengatakan nanti Jadi retorika Ngomongnya pun Ya Dia sesuaikan Kalau itu orang agama Yang dia suka Dia ngomong seperti masalah agama Hanya untuk menarik perhatian Supaya dia bisa Menyampaikan hasratnya nantinya Makanya dia mengatakan Nanti kalau Allah Memudahkan Rasulnya Membuka kota Taif Taif itu orang lebih 70 km Dari kota Bekal Itu memang belum di universitas Nah Saya akan tunjukkan Kata si waria ini Saya akan tunjukkan Kepadamu Seorang wanita Yang mungkin nanti Jadi harta lampasan perang di sana Yang memang badannya Sangat gemuk Sampai-sampai Ya Apa namanya Dari belakang tubuhnya Dan dari belakang tubuhnya itu Perutnya Kelipat-kempat Atau belakang gitu Ya Sampai gemuknya Itu memang Kebetulan sahabat yang sedang Dekat ngomong ini Cirinya dia suka Perempuan yang gemuk Maka wanita ini mengatakan Sifat fisiknya Wanita gitu Karena dia memang Biasa oleh kaum wanita Dianggap Tidak ada syahwat lagi Masalah ada syahwat Tidak ada syahwat Bersentuhan dengan lawan jenis Maksud dalam ancaman Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Layut'ananna ahadukum Bimikiatin min hadith Khairullahu min antamassu Min antamassu Yadahu Umratul latahidullah Seseorang daripada kalian Ditusuk dengan besi yang tajam Jauh beringan Baginya dibandingkan Maksudnya hukuman Allah Menteri Kiamat Jauh beringan Daripada Dia menyentuh Kulit wanita Yang bukan Halal bagi dia Jadi walaupun wanita Bersatu tetap sama Hukuman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Kadang-kadang Laki-laki dalam dibandang Allah Cuma dia sedang bermasalah Jadi tidak boleh bersedul Tidak boleh Apalagi kalau sampai tidur Sama-sama Makan sama-sama Jadi bukan orang seperti ini Orang yang berpenyakitan Yang harus Dijadikan sebagai sahabat Mestinya orang-orang yang normal Saya sarankan ibu Berkembang sama Sesama jenis Yang memang banyak Yang baik Yang sholihah Kalau anda mengatakan Mungkin Karena biasanya ini Tenaga-tenaga waria ini Karena menyuruh kaya perempuan Dipakai di salon-salon Anda bisa pakai tenaga Selama jenis anda Dan anda juga bisa menjaga Keimanan disitu Ya karena Tidak adanya nanti Di salon-salon khusus untuk muslim Misalnya terwamida Sehingga tidak perlu Waria ini berinteraksinya Dengan Apa namanya Dengan wanita-wanita Juga Kalau dia sentuh Maka akan kembali Hal pelanggaran agama Yang terjadi dari Hadis Bukhari Pada saat Nabi Sosalam dengar Dialog atau pembicaraan Antara waria ini Dengan sahabat tadi Dan Nabi Sosalam tahu Dari gerak-geriknya Ini waria Dan dia bukan Dia bukan dianggap sebagai Seorang yang memang Berinteraksi dengan Nabi Sosalam Dia muslim Lalu kata Nabi Sosalam Keluarkan orang ini Dari Madinah Perhatikan Kerintah Nabi Sosalam Menyuruh mengeluarkan Waria dari kota Madinah Ini muslim dilakukan ini Selama mereka Tidak memperbaiki Penyakit itu Tidak boleh hidup Di tengah-tengah muslim Itu semuanya hukum syarih Kita tidak Subhanallah Dibiharin Dengan dandanya Seperti wanita di jalanan Menyanyilah Bisa dimulai Gitu kan Kalau saya sarankan Pemerintah kita Menyiapkan anggaran Memperbaiki Mengubatin mereka Diubatin penyakit itu Dengan ahli dokter-dokter spesialis Kemudian Mereka dinikahkan Dengan cara baik-baik Supaya penyakit itu hilang Karena ini memang Bisa masuk dalam La'anat Allah SWT Tadi laki-laki Menyurupai perubatan Menyurupai Laki-laki Tadi laki-laki